Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel mengirin channelnya miniatur kereta api indonesia kali ini saya mau review tentang jembatan kalijali yang edisi sekarang revisi yang terakhir untuk tiang-tiang betonnya tetap sama mendapatkan 4 beton dan kalau untuk detail ininya masih seperti edisi kemarinnya yang jembatan kecilnya seperti biasa ada detail baut dan revisi besarnya itu ada di batang yang paling besarnya kalau detail bautnya ini sama seperti yang edisi kemarin tapi di detail bagian rangka-rangkanya ini rangkanya double seperti aslinya dan di rangka-rangka dalamnya itu ada siku nya jadi gak laser akrilik karena saya sekarang sudah menggunakan kredit print saya terangin pakai iblis dulu nih jadi detail yang sekarang itu pinggirnya terlihat dobal bukan terlihat jadi ini emang dobal tuh dan di dalam rangkanya itu nah terlihat kan semuanya besi siku kalau rangka jembatan asli kan emang dia dari siku dari siku eh lah semuanya dan saya aplikasikan di miniatur alhamdulillah kekejar oleh 3d print akhirnya bisa dibuat siku akhirnya saya matikan lagi bilisnya nah kalau kita noong apa ya intip ini bisa untuk jalan emang bisa dilintasi oleh pejalan kaki untuk bagian seleko seperti biasa dan ininya juga udah bersiku sekarang udah bertekstur oke sekarang kita pasangkan satu setnya seperti apa kita nah sekarang kita kita coba rakit jadi ada dua jadi rode rendeng kenta seperti iki dan ini untuk batang yang kecil sudah ada lubangnya sudah ada kliknya sekarang kita sambungkan batang yang besar satu lagi batang yang kecil jadi untuk bagian tengahnya ini pas untuk rel HO ini kita lihat jadi lebar yang kecil itu pas dengan lebar track HO untuk bagian ininya perbandingannya kita dimensi saya ada penggalis panjang jembatan keraja dalam miniatur skala HO panjang totalnya adalah 60 cm sedangkan untuk tingginya yang dari saya 7 cm tapi untuk di bagian tengah sebelah sini itu kalian bebas mau ketinggian berapa kenapa saya bikin dua dengan batang yang tinggal sama itu kalau di head barangkali kita mau menambahkan jalan mobil sebelah sini dan untuk tinggi ini ukuran tinggi yang pas untuk sebuah mobil saya akan masukkan sebuah kontainer tingginya pas berarti kalau misalnya head kontainer masuk berarti kemas bis juga masuk bis juga masuk dan lebih enak itu bis sekarang kita lihat perbandingan jika menggunakan sebuah lokomotif buat mengembara lokomotif Eropa nah ini ada lokomotif steam Eropa nah ini perbandingan jika menggunakan steam Eropa seperti ini dan untuk BN untuk Indonesia karena saya belum punya stok tidak ada yang lebih stok untuk lokomotif Indonesia saya pasangkan MTT ini aja ini MTT 0816 jadi dia dia punya tamping MTT ini dari sudah berapa tahun saya belum sempat menyelesaikan projeknya karena masih ada kerjaan lain dan ini bukan projek buru-buru akhirnya terbang kalai belum sempat diterusin lagi ini sudah di uji coba di depo karamukti sudah berfungsi semua ini macoknya sudah berfungsi sekarang sudah berfungsi sudah bisa maju mundur oke kita lanjut untuk seleko kita coba pasangkan figur nah pas ya ini figur HO sudah lebih seleko dan kita lewat saya ada video kejematan kelejali ini yang sudah dipasang di market atau di pokalamukti nanti bisa cek videonya setelah ini jadi setelah ini akan diputar videonya yang hasil rolling setelah jempatannya dipasangkan dan mudah-mudahan ini si MTT dari jaman Firo Ongyadukaleci cananggis-anggis mudah-mudahan bisa terperes oke selanjutnya sebelum kalian menonton video rollingnya saya mengirin mohon undur diri jangan lupa subscribe like and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati